Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke disini kita akan belajar untuk instalasi Android Studio Disini ada dua hal yang kita harus siapkan Yang pertama yaitu JDK Java Development Kit Dan juga File Android Studio Studio itu sendiri teman-teman Disini kita menggunakan versi 2.3.3 Itu recommended banget karena Walaupun ketinggalan itu udah lengkap disitu ada SDK nya teman-teman Nah nanti setelah kita install yang ini Kita baru install yang versi terbarunya teman-teman Caranya seperti itu Untuk link nya Disini teman-teman Nah ini Oracle Ini untuk yang JDK nya Kemudian untuk yang Ini saya Pulis di notepad Nah Kayak gini teman-teman Tapi nanti ini akan saya cantumkan di link deskripsi oke Nah untuk yang Android Studio ini nanti saya juga akan taruh di link deskripsi Ingat teman-teman kita cari Android Studio Oh ya sebelumnya kita ke JDK nya dulu teman-teman Nah ini kita cari yang 64 bit Yang versi terbaru teman-teman Kalau misalnya kalian 64 bit dan 32 bit Kalau 32 bit pilih yang Windows X86 Saya lewat sini Lewat file Aja teman-teman Ini untuk mengecek Tipe komputer kalian Kalau misalnya Kan ada yang 64 bit Nah disini Nah disini Kita ngecek nya ini seperti ini teman-teman Ini saya 64 bit Jadi download nya yang tadi teman-teman Oke Kalian klik saja yang ini Link ini otomatis nanti Langsung ke download dan hasilnya akan seperti ini teman-teman Setelah itu kita download Android Studio nya Kita cari 2.3 Yang ada tulisannya seperti ini teman-teman Bentar Kita cari Bukan 3.3 ya teman-teman Bukan 2.3 Bukan 3.3 tapi 2.3 Nah ini yang ada Windows dengan SDK Kalian klik saja yang Android Studio Bundle Nah ini Klik otomatis nanti Men-down-down teman-teman File nya itu kurang lebihnya ya 2GB 1.9 Nanti hasilnya seperti ini teman-teman Kalau misalnya sudah Oke kita Kalau kalian yang Belum install Jdk Kalian tinggal klik 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 Atau run administrator Nanti otomatis Pokoknya klik 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 sampai selesai Nah setelah itu nanti akan disimpan ya Nah ini filenya ini pasti akan seperti ini Nah ini saya simpan di program file java Nah ini ada 2 folder seperti ini Folder nya seperti ini Kalian klik yang Jdk 1.8.0 Kemudian kalian klik yang bagian atas ini Oke Kemudian setelah itu kalian copy Kemudian kalian masuk ke this PC Properties Advanced System Kemudian Environment Variable Nah disini kalian klik new teman-teman Untuk Kayak setting masukan lah Nah ini kalian kasih nama aja java Pas tekan yang tadi Oke karena sudah Tinggal klik ok-ok Nah kalau sudah ya sudah itu Sudah Sudah berhasil teman-teman Sudah berhasil untuk Install Jdk nya Kayak gitu doang teman-teman Kalau sudah Ya sudah kita lanjut ke Android Studio Kita tinggal klik 2 kali Klik 2 kali Android Studio nya Kita tunggu Sabar sabar Kita tunggu saja teman-teman Memang kalau Android Studio itu agak berat ya teman-teman Jadi minimal itu 4GB Kalau 4GB itu udah Berat-erat Ya recommended nya itu 8GB lah Paling enggak Kita masih tunggu teman-teman Oke Sudah mulai Loading nya lama banget teman-teman Oke nah Nice Kita harus memang harus sabar teman-teman Nah tadi itu Kayak Apa namanya persetujuan Kalian tinggal klik ok saja Kita tunggu lagi Pokoknya harus sabar Nah kalau sudah muncul seperti ini teman-teman Kalian tinggal next Nah ini Ada kan ada 2 tadi Saya bilang Android SDK dan juga Android Sederionya VFile device nya Jadi kalau misalnya kalian Enggak versi 2.3.3 Pasti Android SDK nya itu pasti enggak ada teman-teman Oke Setelah itu Kita klik aja next Nah ini Ada banyak lah Kalian tinggal klik I agree Kemudian next Ini untuk penyimpanannya Kalian mau simpan di mana Itu teman-teman Karena Saya rasa disini saja udah Pas Tinggal klik next Oke Kemudian klik install teman-teman Komplit guys Dan next Tarang dari studio Kita Finish Dan ini langsung Untuk Mulai guys I want to I do not have a version of studio I do not have a version Oke Ini Pilih ini Yang ini guys Karena apa Karena Kita belum download Tadi belum download Android studio Jadi kita pilih yang bawah Oke kita tunggu Apakah berhasil Atau tidak Teman-teman Tandar aja next Ini ada banyak Ya disini aja ya teman-teman Teman-teman Kita klik Finish Oke dan akhirnya guys Setelah Lama banget Ini udah berhasil Kita klik Finish Kita coba Start new android Project P Klik Kita beri nama Testing Ini kita Di Data case aja Oke Next On and tap Next Next Nah disini Kita Ini Setelah menunggu Ini adalah Tampilan awal Untuk Project Cek kita Teman-teman Disini Ini akan muncul Tadi loading Habis itu munculnya Seperti ini Tampilannya Ya keren Ya teman-teman Tapi Kita akan Nanti akan Lebih belajar Lebih mendalam Satu persatu Oke Saya kira cukup Apabila ada kekurangan Saya mohon maaf Wabilahi taufiq Wahidaya Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh